Pengerjaan bangunan pasar seni kute sudah rampung, namun desa adat kute belum bisa melakukan pembagian slot bagi para pedagang yang nantinya berjualan di pasar tersebut. Pasalnya, Pemka Badung belum menyerahkan penggunaan gedung tersebut ke desa adat. Pemka Badung Terbanyak 204 slot tersebut berada pada lantai 1 dan 2, sementara pada lantai 3 merupakan ruangan terbuka yang nantinya bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Apabila nantinya lantai 3 digunakan untuk menempatkan brand, tidak menghilangkan pasar seni kute sebagai pasar yang bersifat tradisional. Penempatan brand sebagai upaya menarik minat wisatawan untuk datang dan mengunjungi pasar tersebut. Space brand nantinya sekitar 10x20 meter yang dibuat sekat menggunakan bahan khusus nantai 3 bangunan itu. Yudi Karnaidi, Balipos